G4, ini KP5 atau G5, ini bukan KP5 1 KP5, oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 empat tahun empat tahun yang sini enam tahun enam tahun ini jantan betina-betina yang ini ke calon derby tahun ini Oke ini sama Pak Arti pelatih budanya ini di sini juga di Jogja juga pertama kalinya di Indonesia nanti jadi malah habis dimandikan jalan-jalan tadi cuma jalan-jalan biasa jalan-jalan biasa udah habis tiga perempat ini tadi juga habis manjang dan masnya tiga perempat apa maksudnya latihan larinya masih ya Oh galop tiga perempat Oh ini perawatannya juga mesti kayak kayak gini Pak Iya ini setiap hari kita lapangin kalau masalah pakan apa pak pakannya kita 80% import kemasan wuuh udah mau jadi emang ya model kita udah produksi pabrik udah 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 berbentuk kemasan wangi masihnya udah bentuk kemasan paling yang kita yang masih pakai produk loka balik tinggal jagung sama kacang juta Oh ya oh ya kalau cuma rumput-rumput itu cuma jembat selingan gitu gitu itu buat buat aneh sama dingin kalau boleh tahu Pak Adi jadi pelatih udah berapa tahun 15 tahun pagi alamat gimana ini tinggalnya ke Jogja juga di Jogja juga terapi-terapi gini kaki-kaki Pak Azpart umum 20та ok ya eh eh melihat kondisi masa ini ini Wah ini fit ini enggak tuh tanda-tanda baru bulu Oh dari bulu-bulu dalam arti warna berubah itu enggak kondisi apa udah terah udah menghilap nah ini mata sedari perbedaan sikap atau iya agresifnya agresifnya yang bikin dari perubahan sikap ya kalau udah fit kalau udah kelihatan nanti yang pasti salat mata kelihatan warna bulu Indonesia selain salah tiga Oh padang kalau di menadu di Tompaso ini tiga empat termasuk terbesar ya maksudnya atensi yang tentu juga paling aktif karena minimal kita tiga kali satu tahun Anonya telomba nya itu tandingannya minimal tiga kali satu tahun bupati kap Pakualamkat atau PA kap sama Hamengkubono kap yang terakhir kemarin apa kemarin itu tiga mahkota seri satu itu itu event pindahan dari selatiga karena selatiga ada trouble di treknya terus kita dipindahkan di Dugja yang pasti kita tuh PA kap tapi sebelumnya tuh bupati dulu bupati kap Pakualamka baru Piala Raja atau Hamengkubono kap ini di bulan November biasanya juga event juga agendal nasional itu dan selalu mencetak rekor rumah peserta terbesar di setiap pukul di Jogja ini di Jogja ya di Hamengkubono kap selalu pukul rekor minimal 200 ekor udah peserta minimal semua lari ya Iya semua nanti gue ntar sih buatan lari buatan maksudnya kawan-kawan yang ntar sih musik ya oh ya itu ada nanti yang namanya di sekret atau pralari sebelum lari pasti pelatihnya atau onurnya pemiliknya itu akan nanti melapor ke sejuat padahal sebarangnya udah 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 disini gitu ya udah disini udah latihan udah daftar namanya nanti akan sekret atau tidak mengikuti pertandingan kan ini namanya di maksimalkan 12 mas di setiap kelas 12 beserta hanya kalau lebih dari itu akan nanti akan bikin hit 1-2 untuk memecah atau membagi jumlah kubah yang ada itu bukan berarti beda kualitasnya yang di kelas debian nanti ada debisi 1 debisi 2 biayanya gitu sayang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita jadwalnya semua tertunda semua jadwal yang harusnya kemarin kita ngadain Bupati Cup bulan Maret ya buah kan gagal ke sini harusnya nanti Juni Juni itu PA Mei Juni harusnya karena 2 bulan ini Mei Juni itu anggur ngopi akap gagal juga makanya kita masih punya pengangenangan atau impian nanti insya Allah hari satu tetap akan berlangsung bulan awal nanti seharusnya seharusnya ini mungkin akan digeser di bulan Agustus 1 September tetap harus diagakan maka tidak hendak nasional dan juga suatu puncak paling bergensi Indonesia Indonesia suaraan seri satu kelompok umur atau derby Indonesian derby itu nanti akan terbaru jatuhan itu ada dua-dua kelas masalah masih ada kelompok umur dan kelompok ketinggian ya di situasi baru naik 2 cm semua setiap kelas, makanya Taiho ini kalau di reduasi yang lama ini kan kelasnya D itu tingginya berapa ini yang D dulu minimal 144 cm kalau sekarang dengan regulasi baru menjadi minimal maksimal kelas E berarti minimal kelas D nya 146,1 yang kemarin ukuran terakhir dapat 46 jadi masuk ke kelas E jadi masuk kelas E tapi diuntungkan dengan regulasi baru diuntungkan dengan regulasi baru yang Asmara ini diuntungkan juga kemarin diat kedoga atau pas ukuran di kejurnas dia lebih 0,2 mm 0,1 cm itu sudah menentukan nasib dia setahun ke depan makanya dia kemarin kalau dia 0,2 cm jadi dari kelas B yang paling kecil kelas B dia nah dengan regulasi baru dia bisa jadi kembali ke kelasnya yang dulu kelasnya oke kelima dan di sini kembali kekelas yang... selamat menikmati ketika Terima kasih.